Bawaslu Mwaro Jambi meminta KPU agar dapat melakukan pemetaan daerah rawan banjir sehingga pada pemungutan suara di TPS, 27 November mendatang dapat berjalan lancar. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, pada bulan November mendatang, Kabupaten Mwaro Jambi berada pada puncak musim hujan. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Pegawas Papilu Mwaro Jambi meminta agar KPU segera melakukan pemetaan terhadap daerah rawan banjir. Baik itu banjir dadakan akibat hujan dengan intensitas tinggi maupun banjir dampak dari tingginya muka air suka batang hari. Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum Penjagaan Parmas dan Hubas Asnawi mengatakan dengan pemetaan yang baik, diharapkan pada pemungutan suara di TPS tampinya dapat berlangsung lancar. Asnawi juga berharap PPS dapat menentukan titik lokasi pendirian TPS jauh dari daerah rawan banjir. Diketahui, Kabupaten Mwaro Jambi merupakan salah satu daerah yang rawan banjir. Pada keberlangsungan pemilihan Kepala Daerah Serentek 2024, Kabupaten Mwaro Jambi berada pada pusim hujan. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan.